suar biasa bisa dengar suaranya bisa dengar bisa kita mulai dengan perdua dulu kita mulai dengan perdua dulu mikrofonnya semua nyala ya tunggal saling tiga berdua mulai hau bila 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 kata bila 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 di selamat menikmati 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 Bu Erma beri satu soal Untuk perkalian satu soal Sudah disiapkan bukunya Disiapkan ya Satu Sudah siap beri jempol ke layar Sudah siap beri jempol Buku tulis Buku tematik Jadinya sudah siap Yang ini Bu Erma hapus ya Buku pake apa pake Buku tulis Buku tulis Buku tulis Sudah siap Satu 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 Sudah siap Oke Tiga Kali Dua Sama dengan Yang ditambahkan tiganya atau duanya Duanya Berapa kali ditambahkan dengan Tiga Tiga Kalian Yuk Dihitung Dua Sama Sama Satu Dihitung Tampu saja Tampu saja Ayo Segera Dikerjakan Yang sudah hasil pekerjaannya Boleh dibuka Ditunjukkan ke Bu Erman Yang sudah boleh dibuka Begini ditunjukkan Ini Bu Jawabanku ini Bu Ditunjukkan Ini Bu Ini Bu Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hitung Kita mundur sampai 10 Sudah selesai ya 10 9 8 7 6 5 5 4 3 2 1 Aku sudah selesai Kita cocokkan Kita lihat jawaban yang benar Kita lihat jawaban yang benar 3 x 2 Berarti disini 3 x 2 Yang disini 2 lagi Yang terang 2 Lagi 2 ditambah 2 6 4 Ditambah 2 6 6 Yaitu Adina 3 x 2 Sama dengan 6 Yang jawabannya sudah benar Tunjuk jari Yang jawabannya sudah benar Tunjuk jari Sudah benar Saya Bu Saya Bu Saya Alhamdulillah Alhamdulillah Penjumlahan Berulang Atau Perkalian Sekarang Kita ganti Materinya Dengan Pembagian Kalau Penjumlahan Kalau perkalian Merupakan Penjumlahan Berulang Kalau Pembagian Artinya apa Ada yang tahu Pembagian Pembagian Bermapos ya Ini sudah ya Pembagian Pembagian Merupakan Pengurangan Berulang 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 Pembagian Merupakan Pengurangan Berulang Sama-sama Kita perhatikan Contohnya Nomor 1 8 8 8 8 Dibagi 2 Artinya Bagaimana Sama-sama ya 8 Dikurangi 2 Hasilnya Berapa 6 Kita Kurangi 2 Berapa Berapa 0 0 0 4 Kita Kurangi 2 Lagi Berapa 2 Kurangi 2 Berapa Berapa Dikurangi 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 Dua kalinya Berapa kali 1 2 2 3 Dan 4 Berapa Berapa Dikurangi 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 Berapa Perhatikan Contoh Nomor 2 10 Ini contoh saja Dibagi 5 5 Kalau belum Guna secara dengan dikurangi Dikurangi Sama-sama yuk 10 Dikurangi 5 Berapa 10 dikurangi 5? 5 Dikurangi 5 lagi Hasilnya siapa? Terhenti kan 5 Kemudian 5 nya Kita hitung ada berapa Ada 1 Ada 2 Ada 2 Dikurangi 5 Dikurangi 5 Sama dengan 2 Dikurangi 5 Dikurangi 5 Bisa ya? Ya Contoh berikutnya Nomor 3 Oke, nomor 3 20 dibagi 4 Artinya 20 dikurangi 4 20 kurangi 4 berapa? Kita hitung mundur 20 dibagi 4 4 yang beri 19 18 17 16 11 Dikurangi 4 lagi 15 Putus 13 13 12 Kita 12 Mundur lagi hitungnya 12 dimulut ya 18 19 8 Belum 0 berarti masih lanjut 8 dikurangi 4 8 dikurangi 4 考ku 8 dikurangi 4 7 4 Kita kurangi 4 lagi 3, 2, 1, 0 Kalau sudah 0 maka berhenti Kemudian kita hitung Empatnya ada berapa 5, 1, 2, 3, 4 5, 2, 3, 4 Sama dengan berapa 25 Pembagian sudah 3 contoh Seperti perkalian Paham ya Bisa ya Kalau bisa Masukkan jempolnya Masukkan jempolnya Oke hebat semuanya Sekarang Saatnya Mengerjakan Soal Mengerjakan soal ya Mengerjakan soal Bukunya Dibuka lagi Bukunya Siapkan pentilnya Siapkan pentilnya Bukunya 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 Yang Yang Bu Irma beri tanda kotor Dibuka jempolnya Sembilan Dibagi tiga Tulis Tulis disini Sembilan Dibagi tiga Bukunya 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 3 lagi 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 selamat menikmati 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 perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan jadi kita harus selalu minta perlindungan kepada Allah kita tidak boleh minta perlindungan selain kepada Allah jadi bacaan ta'awud itu maksudnya kita itu maksudnya doa untuk meminta perlindungan dari gangguan setan anak-anak ta'awud itu boleh dibaca kapan saja ya boleh dibaca kapan saja saat kalian ketika kalian merasa apa namanya sedih merasa takut merasa apa ya merasa ada ancaman kalian harus membaca ta'awud nomor dua kalian perlu membaca ta'awud karena setan akan selalu menggoda tanpa mengenal waktu dan kesempatan anak-anak anak-anak setan itu setiap saat itu siap-siap loh untuk menggoda kita contohnya ketika ada tiga kita lagi asyik nonton televisi kita tidak cepat-cepat berpumandang di masjid itu artinya kita sedang digoda sama setan sebaiknya kalau ada sudah berpumandang TV harus segera dimatikan dan anak-anak bersiap-siap untuk melakukan latihan nah yang nomor tiga setan paling orang yang marah siapa yang suka marah-marah tidak ada ya alhamdulillah orang yang suka marah-marah berarti setan paling suka menggoda nah berarti ketika kita sudah marah-marah kita harus baca ta'awud si anak ya ketika kita marah kita jadi setan tidak jadi menggoda kita karena kita sudah tidak marah lagi yang kedua setan sudah menggoda orang yang itu orang yang gengi orang yang gengi apa yang bisa menyebabkan yuk menjawab apa itu sifat dengan siapa yang kita tidak suka kepada keberhasilan orang lain namanya dengki kita tidak suka ketika melihat teman kita punya tas baru itu namanya dengki kita tidak suka melihat teman kita punya sepatu baru itu namanya sifat yang dengki nah ternyata kita suka sekali dengan sifat yang dengki tapi kita tidak boleh ya punya sifat dengki supaya setan tidak dekat-dekat dengan kita sifat selanjutnya setan itu paling suka dengan penghasut penghasut itu adalah orang yang suka menjelek-jelekkan temannya suka menjelek-jelekkan orang lain selanjutnya setan itu tidak suka dengan orang yang sombong Alhamdulillah kita enggak ada yang sombong ya nak ya kita tidak ada yang punya sifat marah kita tidak ada yang punya sifat dengki tidak ada yang punya sifat hasut tidak ada yang punya sifat sombong kita tidak boleh punya sifat sombong kenapa? karena semua yang kita miliki adalah atas izin Allah kalau kita punya tas baru berarti Allah izinkan kalau kita punya sepatu baru berarti Allah izinkan semua atas izinkan semua atas izin Allah jadi kita tidak boleh kita sombong agar kita tidak berteman dengan setan paham ya anak-anak kapan dibaca ta'ud siapa saja orang-orang yang paling suka digoda oleh setan nah kemudian ta'ud itu apa? bacaan ta'ud terus bagaimana? anak-anak sudah paham ya oke sekarang kita lanjut ke materi 2 materi 2 yaitu asma unhusna asma unhusna yang kita pelajari di tema ini atau di saat sekarang ini ada 2 yaitu alhafid dan alwali kalau SD kalau pas TTS anak-anak menjawab soal itu asma unhusna hanya terbatas pada alhafid dan alwali karena yang kita pelajari baru alhafid dan alwa alwali alhafid alhafid artinya Allah maha memelihara kami anak-anak jangan kebalik ya alhafid itu artinya Allah maha memelihara ada di mana yang namanya hafid yang namanya hafid yang namanya hafid yang namanya hafid ya kan abdul 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 yang suka memelihara artinya apa anak-anak artinya Allah menahan langit dan bumi agar tidak bergeser kita lanjutkan anak-anak Allah maha memelihara jadi Allah menciptakan langit dan bumi Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah juga yang memelihara langit dan bumi beserta seluruh makhluknya tentu saja dengan kasih sayang Allah ya Allah menahan langit dan bumi agar tidak bergeser Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak bergeser kemudian alwali alwali itu artinya maha melindungi atau menolong Allah sebagai pelindung bagi orang orang sedangkan tetan pelindung bagi orang anak-anak Allah memiliki sifat alhamid berarti Allah melihara ya anak-anak nah sekarang bagaimana contoh pelaku pada diri kita yang mencerminkan sifat alhafiznya Allah apa yang bisa sifat alhafiz bagaimana contoh pelaku Allah yang mencerminkan sifat alhafiznya Allah pada kita bagaimana ya ya kita harus memelihara terus ketaatan kita kepada Allah memelihara keimanan kita kepada Allah melakukan perbuatan baik untuk diri sendiri untuk orang tua kita untuk teman-teman kita kita harus selalu kita harus selalu berbuat baik karena Allah itu alhafiz maha memelihara itu ya anak-anak tidak buang sampah sembarangan itu juga meneladani sifat alhafiz kemudian alwali alwali tadi apa anak maha maha melindungi atau menolong bagaimana meneladani sifat alwali selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah minta agar Allah melindungi kita kemudian kita harus menolong orang-orang yang lemah menyayangi yang masih muda hormat pada yang lebih tua itu enggak nah lanjut membantu orang tua diri juga termasuk meneladani sifat alwali nah paham enggak selanjutnya kita yang ke bab tiga belajar berterima kasih dan rendah hati anak-anak besok PTS besok akhidah ahlak hanya tiga pelajaran satu dua dan tiga nah pelajaran tiga itu belajar berterima kasih dan rendah hati coba kita lihat berterima kasih itu apa nah berterima kasih adalah ungkapan dan perbuatan syukur atas segala kebaikan dalam hidup kita terima kasih itu disampaikan itu disampaikan kepada Allah orang tua guru teman dan orang lain terima kasih terima kasih pagi-pagi bisa bergerak pagi-pagi bisa mandi sendiri bisa sholat ucapkan terima kasih kepada siapa ucapan terima kasihnya Allah gimana caranya doa doa ketika bangun tidur lalu sholat subuh sebagai ucapan terima kasih ketika sudah sholat anak-anak sarapan di meja makan terdia makanan ada susu ada nasi dan lauknya jangan lupa ucapan terima kasih kepada siapa anak-anak sarapan depan depan nah nanti ketemu dengan Bapak Ibu guru belajar di sekolah selesai belajar ucapkan terima kasih diberi handi sholat oleh temannya jangan lupa ucapkan terima kasih ketika kita mengucapkan terima kasih berarti kita bersyukur bersyukur atas apa yang kita terima dan menyenangkan hati orang selesai nah berterima kasih kita juga perlu rendah hati sekolah rendah hati itu adalah sehingga pamer menghadap apa yang kita miliki karena apa yang kita miliki itu adalah tas izin Allah kalau Allah tidak izinkan tidak akan memiliki apa-apa nah untuk itu kita diajarkan untuk tidak suka pamer ketika kalian punya tas baru tidak boleh pamer ya pamer itu maksudnya nunjuk nunjukkan kepada temannya barang-barang yang dia punya gitu ya anak-anak itu tidak boleh oke karena nanti kalau temannya pingin terus temannya nggak punya kan dia jadi sedih ya kan nah oleh karena itu anak-anak tidak boleh terhadap apa yang kita miliki rendah hati adalah lawan dari sombong ya rendah hati jadi kalau semakin kita pintar itu kita semakin rendah hati seperti padi anak-anak anak-anak tahu padi nggak padi pohon padi tahu 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 semakin bagus isinya semakin bagus yang di dalam padi itu semakin bagus padinya itu akan semakin menunduk artinya dia semakin rendah hati tidak 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 mendongak gitu kalau mendongak berarti sombong jadi ikutilah balsafah padi semakin berisi semakin menunduk semakin pintar semakin menunduk gitu ya anak-anak semakin pintar semakin takwa semakin soleh semakin banyak bersyukur semakin suka mengucapkan terima kasih bagaimana cara baca di tengah kalimat di tengah kalimat dari siapa anak-anak dan bersambung itu ternyata ini kita sudah belajar kalau kita pelajaran atau tiga bahag dari pelajaran kalau di awal dia dibaca memberikan cuplikan cuplikan atau memberikan hal-hal yang perlu kalian pahami dalam pelajaran akhidat agar kalian mudah belajar besok ketika PGS dimulai anak-anak akan sama dengan Bu Irma tadi Bu Irma juga sudah menjelaskan tentang hal-hal yang kita pelajari di kelas 2 untuk persiapan besok anak-anak menjelang PTS nah anak-anak kita tadi sudah belajar bersama-sama sekarang anak-anak ada yang perlu ditanyakan bisa Bu insyaallah udah paham dan sekarang kalau sudah paham sekarang kita persiapan untuk sholat juhur kita ya terima kasih kita kepada Allah kita sudah diberi kesempatan belajar hari ini beri kemudahan dan masih diberi kesempatan untuk berbuat hal-hal yang baik anak-anak sebelum kita akhiri kita berdoa dulu ya yuk kita berdoa berdoa dulu ya berdoa dulu di buat saya lihat i saya lihat atau puluh dan kita berdoa mudah-mudahan kita bertemu dalam PTM pembelajaran tata bukan ini ya sampai jumpa selamat menikmati